Hai temen-temen di video kali ini disini saya mau share aja nih ya Bagaimana sih caranya menghilangkan game build ya Nah seperti contoh nih ini ada temen-temen subscriber ke saya ngasih gambar nah Bang kok punya saya gini ya game buildnya nah seperti ini nih ini sangat mengganggu sekali Bang jadi untuk mau ke game turbo harus lewati ini dulu baru klik ke game turbo gitu ya ini sebenarnya iklan sih cuya ini iklan sebenarnya ini caranya gampang sih hilanginnya ya tapi ada beberapa cara juga nih yang simpelnya teman-teman bisa langsung saja downgrade aplikasi apa security nya ke default terlebih dahulu kemudian nanti setelah teman-teman downgrade masukkan dulu game-gamenya ya Nah ini teman-teman seperti ini contoh ya ini contoh seperti ini bukan sekuritinya security versi 8.2 ini sebenarnya versi default sih ini di Poco X3 Pro saya menggunakan versi default nah teman-teman nanti klik seperti ini ya kemudian ke info aplikasi nah selanjutnya teman-teman nanti uninstall pembaharuan cuy nah disini uninstall pembaharuan bisa bisa caranya dengan seperti ini Oke nisah pembaharuan nah ini kita coba praktekan saja ini sudah ter-uninstall ya dia sudah ke versi defaultnya versi 7.8.0 ini versi defaultnya Nah setelah teman-teman downgrade seperti ini kemudian nanti pasti nanti di game booster itu game-gamenya akan hilang ya biasanya ada yang hilang ada yang enggak cuy nah ini kan hilang nih Nah teman-teman nanti masukkan game boosternya ini kalau bisa lewat sini aja ya Nah lewat sini kemudian masuk ke sini oke kemudian langsung teman-teman masukkan gamenya di sini cari gamenya misalkan Genshin Impact ya atau Mobile Legends lah Mobile Legends seperti ini play atau Genshin Impact juga masukkan Nah setelah teman-teman masukkan game booster seperti ini jangan dulu masuk ke dalam gamenya Oke jangan dulu masuk ke dalam gamenya teman-teman bisa langsung saja menuju ke bagian sini ya kalau ada nih langsung ke pengaturan atau setting Nah kemudian nanti teman-teman cek di bagian pembaruan aplikasi Nah selanjutnya teman-teman nanti di sini cari ada enggak nih keamanan nah kalau ada keamanan seperti ini langsung saja teman-teman upgrade ya Nah ini ke versi 8.1.7 ekor 1.3 nih untuk di Poco X3 Pro ya ini langsung perbaharui aja seperti ini ya yang pasti jangan dulu dibuka gamenya Nah biar nanti si iklan tuh nggak ngedetek gitu temen-temen nah ini kalau sudah terinstall seperti ini ya temen-temen ini tunggu sampai beres instalannya gampang sebenarnya ini cara cara pertama ya ini cara pertama langsung aja kita upgrade untuk di bagian gamenya tapi downgrade dulu ya dengan catatan harus downgrade dulu supaya si game build ini hilang karena ini modelnya iklan cuy gitu ya Nah kalau sudah seperti ini nah teman-teman langsung aja back-back nah ya kalau udah teman-teman seperti itu langsung aja masuk ke dalam game boosternya seperti ini nah disini kan untuk GPU setting hilang nih Nah ini bisa lah bebas ini mode setting dulu di set edit atau enggak boleh kemudian masuk lagi ke dalam setting nah pastikan disini settingannya yang sudah saya seperti ini ya nah ini terima rekomendasi konten nah ini ini di jangan diaktifin cuy nah rekomendasi konten jangan diaktifin ya dengan catatan ini jangan diaktifin di setelan umum ya Nah ini nih pintasan layar utama silahkan aktifkan ini cuman buat di layar utama aja ini tambah permainan baru silahkan gitu ya tambahkan game nah yang yang pasti ini di bagian setelan umum ini untuk rekomendasi konten tidak usah diaktifkan Oke kemudian untuk mode performa silahkan pengoptimalan performa diaktifkan silahkan itu ya nah ini ya ini sudah yang pasti di sini nih ini kemudian di bagian aplikasi keamanannya di bagian settingnya ya rekomendasi konten itu pastikan di nonaktifkan cuy nah terima rekomendasi ini di nonaktifkan untuk menghindari ada iklan seperti ini Oke sudah kalau sudah seperti ini udah tinggal main aja gitu ya ini keluar aja kita coba tes ya pasti enggak ada sih pasti enggak bakalan ada nggak keluar gitu ya langsung kita coba tes aja kita lihat timer tersedia game booster langsung aja tarik nah keser untuk buka game booster ini pasti enggak bakalan ada cuy tuh bahkan untuk model kayak iklan di gamenya kayak beli kristal diamond yang seperti itu dia hilang sekarang enggak ada tuh seperti ini cuy hilang jadi bersih seperti ini aja itu cara pertama ya nah kemudian cara kedua teman-teman kalau misalkan masih tetap ada nih setelah yang melakukan yang barusan itu yang sudah melakukan barusan tutorial barusan itu masih ada nih gambarnya nih nggak hilang nih Nah coba teman-teman masuk ke dalam setting gunakan DNS pribadi ya masuk ke dalam koneksi dan berbagi sama ini kemudian gunakan DNS ini nah ya gunakan DNS ini Hai nah aduh blur ya ini nah gunakan DNS ini ini tinggal diklik aja teman-teman tinggal langsung aja klik yang bawah simpan gitu ya Nah itu dijamin iklan gak bakalan muncul cuy gitu ya dijamin ikan gak bakalan muncul itu aja sih intinya mah itu dua itu aja dulu teman-teman gamebir sebenarnya pas awal ada saya yang japri bentar-bentara gambit gambit-gambit apa sih maksudnya gitu ya gambit ternyata gambit yang seperti ini jadi iklan gitu cuy karena jujur aja saya pribadi belum pernah muncul iklan kayak gini makanya agak sedikit bingung dulu nih saya minta lihat dulu contohnya makanya ini temen subscriber dia kejapri ke saya ngirim screenshot seperti ini oh gambit seperti ini tuh gitu ya makanya disini saya coba buat tutorialnya cuy ya dijamin hilanglah nggak muncul lagi dicoba aja ya Oke semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke